Hai guys yang ini guys saya punya series f-strike dia adalah krisis series maksudnya krisis itu bukan berarti yang negatif kita ambil sisi baiknya kan lukisan ini cat minyak dengan kanvas bronjut dia sangat besar ya saya ini Hai mari kita lihat setruk-setruknya apa permainan kuasnya ini yang ini judulnya demokrasi dua saya menceritakan waktu itu ada pilihan presiden di Jakarta apa Indonesia antara Pak Prabowo dengan Pak Jakowi bagaimana terakhirnya terjadi demonstrasi di Jakarta Hai Jakarta memirahkan tapi kita ambil sisi baiknya Alhamdulillah mereka bisa berbincang dengan acara rakyat yang baik penyelesaian yang baik karena kita sebagai rakyat yang baik tentunya kita ingin yang terbaik dari negara kita kan saya sangat suka acara Pak Joko yang cool penuh penuh sikap yang selalu merendah diri Hai Pak Joko memang hebat Hai apapun suasananya dia dapat kontrol krisis 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 ini banyak guys ada dua yang satu siris fig apa figure yang kedua f-ray krisis ini terlalu kelihatan kalau yang ekstres hanya mempermainkan emosi saja dan menampilkan gaya apa permainan warnanya Hai struknya Hai kalau nggak keberatan lagi guys Hai biar ah channel saya makin lebih baik hai 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 Indonesia ini sekarang disini angkarkami tengah malam ini guys Malaysia pukul 2 hai 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 yang ini saya suka banyak merahnya karena sifat pemberani semangat tapi bukan bermakna pakai kekerasan enak dan enak dan enak terima kasih ID on canvas aslinya ini keluar dan kesiman warnanya sangat memuaskan untuk sayalah untuk orang lain saya belum tahu karena lukisan ini satu cita rasa yang berlainan antara satu sama lain yang penting untuk para kolektor ini dia membeli karena dia merasa puas merasa apa yang dia beli itu memang sesuai dengan keinginannya dan mereka sanggup membelinya dengan harga yang berpatutan semua ini di tahun 2020 semua yang ada dalam studio saya ataupun dalam galeri saya ini semua adalah hasil karya saya 3 tahun saya kumpulkan sebab pada 2014-2015 saya buka di Jakarta di Kemang galeri itu namanya ID Contemporary Fine Art pada tahun 2016 akhir saya kembali lagi ke Malaysia melukis di studio saya simpan semua dan inilah hasilnya membuat karya master ini bukan gampang memang saya mengakui susah harus sepenuh hati sepenuh waktu tapi itu yang ada kerjaan saya melukis terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setiap harinya saya begini guys saya gak pernah tidur orang mau masuk kantor baru saya mau masuk kamar jadi kalau malam kalau lepas melukis atau sebelum melukis seperti ini kegiatan saya berpuluh berpuluh tahun saya begini guys gak bisa tidur oke guys terima kasih udah nonton video ini salam dari saya salam sejahtera dan salam maju salam damai dengan seni see you guys selamat menikmati